Hai, hari ini aku akan unboxing satu paket dari Thailand. Ready or not? Let's do it! Selamat datang di channel Andrea Farenz. Channel ini membahas seputar dunia otomotif dan vlogging. Silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jika sudah, ayo kita mulai. Paket yang aku dapat hari ini adalah satu set ban merek Komet. Well, ini ketiga kalinya aku review ban dan aku harap ban ini punya suatu yang lebih yang aku butuhkan. Jadi langsung aja kita buka paketnya. Kalian bisa lihat motif dari permukaan bannya ya. Kalau aku lumayan suka dengan motifnya. Walaupun agak-agak random ya. Dan menurutku gak sekeren motif merek tetangga yang saat ini aku masih pasang di motor. Hanya saja yang aku bikin heran adalah ukuran ban belakangnya. Nah, untuk depannya masih pada umumnya yaitu 120 x 70 x 13. Namun belakangnya adalah 140 x 60 x 13. Yes! 140 x 60 x 13. Dan kalian gak salah denger kok. Padahal aku berharap ukurannya adalah 140 x 70 x 13. Karena selama ini aku selalu pakai profil dengan per 70 di kedua ban yang aku pernah review sebelumnya. Sisi lain, aku rasa ban ini cukup lengket. Karena ketika aku coba gesekkan jariku di permukaan ban ini, terasa lengketnya. Jadi gak usah lama-lama lagi, ban ini akan langsung aku pasang di motorku. Kesimpulan setelah aku pakai ban ini adalah Pertama, ban ini berasa banget lengketnya. Dan ini di luar ekspetasiku yang sebelumnya mungkin berasa cukup lengket. Tapi ini bener lengket. Sehingga grip dari ban ini cocok untuk permukaan aspal jalanan di Indonesia. Yang kedua, ban ini gak perlu terlalu lama dipanaskan untuk mencari grip terbaiknya. Sehingga untuk berbelak-belok bener-bener sangat-sangat nyaman banget. Apalagi kalau kalian yang doyan cornering. Bahkan saat hujan sekalipun, ban ini cukup terasa gripnya ya. Gak mudah slip. Karena dulu waktu pertama kali aku coba ban ini adalah ketika kondisinya hujan, bukan kering. Dan itu memang aku gak bisa dokumentasikan karena ya hujan men. Yang ketiga, aku kurang seret dengan ukuran profilnya yaitu 140x60x13. Tapi dibalik kekurangannya dari ukuran profilnya itu, performanya gak kalah dengan merek-merek tetangga yang sudah pernah aku coba sebelumnya. Jadi kelasnya adalah setara banget. So guys, itu aja yang bisa aku sharing untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Farenz, see you on my next video.